Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, Pemirsa Bersama saya, Kairani Nuradawiya Dari tim jurnalistik Laskar Madrasa Man 1 Modal Lubuk Linggau Kali ini kami akan melaporkan Kegiatan mengenai pembelajaran Jarak Jauh atau PJJ yang terjadi Di masa pandemi COVID-19 Di Man 1 Modal Lubuk Linggau Yang mengharuskan kita Untuk belajar secara daring Atau virtual di rumah Masing-masing agar mengurangi Angka reaktif pada COVID-19 Untuk lebih lanjutnya Kita serahkan kepada rekan kita Syekira Amalia dan Kairani Yang sudah bersama Narasumber Baiklah, sekarang saya Tengah bersama Ibu Rahmawati Yang merupakan salah satu guru Di Man 1 Modal Kota Lubuk Linggau Baik Ibu Pertama, apa dampak PJJ Atau pembelajaran jarak jauh ini Yang Ibu rasakan Sebagai seorang guru Baik, terima kasih Ini saya kira Dampak dari PJJ ini Apalagi kalau ini berkepanjangan Yang pertama itu Yang Ibu rasakan secara langsung Akan terjadi Kualitas pembelajaran Itu menurun Itu yang pertama Artinya apa? Artinya ada Penurunan capaian Pelajaran Atau materi Yang didapatkan oleh Persata didi Nah, hal ini Terjadi karena Kesenjangan akses Serana pembelajaran Misal Anak ada yang Tidak mempunyai Telepon Seluler Dan jaringan internet Itu tidak Semuanya bagus Nah, ini salah satu Faktor Ada dampaknya Bagi siswa itu Tersendiri Kemudian dampak berikut Anak kurang Bersialisasi Kan anak di rumah terus Kalau selama ini Itu bisa Bertemu dengan teman-temannya Nah, sekarang Kurang Bersialisasi dengan temannya Kan Bisa Dikatakan Untuk tahun ini Ya, khususnya kelas 10 Itu belum Mengenal satu sama lain Kecuali Teman yang lama Yang satu Sekolah waktu di SMP Atau MTS Nah, kalau teman yang baru Mereka belum tahu Belum saling Kenal-mengenal Nah, itu Yang ketiga Itu berdampak Mungkin stress Ya Karena Anak berada di rumah Terus Itu Menimbulkan kejenuhan Menimbulkan kebosanan Ya Nah, ini Membuat anak itu Stress juga Kalau Berlama-lama Terus di rumah Seperti itu Ada lagi? Lalu Menurut Ibu Apakah Pembelajaran jarak jauh Atau PJJ ini Efektif Untuk dilakukan Secara Jangka panjang? Ulang Pertanyaan yang tadi Karena kurang jelas Lalu Apakah Menurut Ibu Pembelajaran jarak jauh ini Efektif Untuk dilakukan Secara Jangka panjang? Ya Baik Jadi Belajar Dengan jarak jauh Ya Kalau Dikatakan efektif Ibu rasa Tidak Atau kurang Karena Kurang optimalnya Kurang maksimalnya Ya Kita Melakukan Atau melaksanakan Proses belajar Jadi Sangat kurang Ya Jadi kurang efektif Memang sebaiknya Yang normal itu Kita tetap muka Kita tahu Bahwa Belajar dengan PJJ ini Waktunya sangat terbatas Ya Cuman 30 menit Nah itu Langsung kita Mengabsen Mengecek siswa Satu persatu Jadi sudah ada waktu Untuk Mengecek itu Sudah terpotong Baru kita Memberikan Atau menjelaskan Materi Nah kemudian Ada mata pelajaran Yang lain Misal Seperti Fisika Kadang-kala Ya Itu ada kesulitan Walaupun Ibu Sebenarnya Mengajar Viki Anak Agak kesulitan Untuk memahaminya Baik Demikian Melalu Yang terakhir Adakah Pesan-pesan Ibu Untuk para Siswa dan siswi Selama melakukan Pembelajaran Jarak jauh Atau PJJ ini Ya pesan Ibu Untuk siswa Untuk siswi Man satu Modal lubuk lingga Secara umum Dengan Belajar secara PJJ ini Ya kita Pertama tetap Semangat Pesan Ibu Tetap kita mempunyai Motivasi yang tinggi Ya Kemudian Kita Harus sering-sering Membuka Apa namanya Pesan-pesan Yang ada Di grup Atau Aplikasi Ya yang sudah Disediakan Itu Air learning Karena tugas-tugas Itu Ya Selain ada Di air learning Kemudian ada Di grup-grup Masing-masing Kelas Nah kalau kita Tidak sering Membuka Tidak punya Motivasi yang Tinggi Keinginan Yang tinggi Maka akan Ketinggalan Informasi-informasi Dan Kemudian Merugikan Kita sendiri Demikian Baiklah Terima kasih banyak Ibu Ramawati Telah menyempatkan Waktunya Untuk Pemancara Pada Kali ini Pandemi COVID-19 Yang sedang Melanda Indonesia Menyebabkan Banyak Aktivitas Terhambat Misalnya Saja Di sektor Pendidikan Sekolah Yang awalnya Dilakukan Secara langsung Dengan Tatap Muka Kini Harus digantikan Dengan Pembelajaran Jarak Jauh Atau PJJ Secara Tiba-tiba Siswa Maupun Guru Harus Dapat Beradaptasi Dengan Ini Semua Guru Harus Menggantikan Metode Belajarnya Hal Hal Ini Tentunya Menimbulkan Banyak Kesulitan Sebut Saja Masalah Sinyal Atau Guru Dan Siswa Yang Tidak Terlalu Paham Akan Teknologi Hal Ini Kadang Membuat Sulit Sistem Pembelajaran Jarak Jauh Ini Diman Satu Model Kota Lubuk Linggau Sendiri Pembelajaran Jarak Jauh Dilakukan Dengan Menggunakan E-Learning Madrasah Dan Aplikasi Tambahan Lain Misalnya Google Meet Zoom Dan Sebagainya Sebagai Sarana Penunjang Pembelajaran Sehari-harinya Assalamualaikum Sekarang Saya sudah Terhubung Dengan Seorang Siswi Mansatu Model Lubuk Linggau Ayu Atika Selamat Siang Ayu Selamat Siang Bagaimana Kabarnya Alhamdulillah Baik Kami Meminta Izin Waktunya Sebentar Untuk Berbincang-bincang Mengenai Pandangan Kita Sebagai Siswa-siswi Terhadap Pembelajaran Jarak Jauh Ini Bagaimana Kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh Ini Selama 8 Bulan Di Masa Pandemi Ini Baiklah Terima Kasih Kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh Selama 8 Bulan Ini Yang Sudah Kita Lewati Alhamdulillah Berjalan Dengan Lancar Meskipun Begitu Kita Tidak Dapat Memungkiri Bahwa Dalam Proses Belajar Kita Juga Banyak Mengalami Kendala Dan Kesulitan Dalam Proses Belajar Kesulitan Kesulitan Ayu Sendiri Sebagai Pelajar Pada Pembelajaran Jaya-Jauh Ini Di masa Pandemi Ini Gimana Ayu Kesulitan Bagi Ayu Pribadi Sendiri Yang pertama Masalah Koneksi Jaringan Karena Tidak Setiap Saat Dan Setiap Waktu Koneksi Jaringan Itu Lancar Dan Stabil Terlebih Selain Itu Masalah Kuota Dan Alhamdulillah Sekali Kita Sebagai Siswa-siswi Man Satu Model Bulinggau Mendapatkan Bantuan Dari Pihak Sekolah Berupa Kuota Internet Dan Tentunya Itu Sangat Membantu Kita Sebagai Seorang Siswa Dalam Proses Belajar Dan Selain Itu Juga Kesulitan Ribadi Ayusi Yaitu Sulit Untuk Memahami Materi Pelajaran Dan Meminit Waktu Atau Mengatur Waktu Pembelajaran Jarak Jauh Ini Kan Penjelasan Materi Itu Singkat Dan Terbatas Oleh Waktu Dan Pada Saat Saat Kita Saat Pandemi Seperti Ini Menuntut Kita Semua Untuk Mencari Materi Dan Mengerti Suatu Bahan Pelajaran Itu Secara Mandiri Dan Situasi Seperti Ini Bukan Berarti Membuat Kita Sebagai Seorang Siswa Itu Menghanyutkan Semangat Kita Untuk Belajar Ayu 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 Sendiri Kesulitan Dalam Mengatur Waktu Tapi Mungkin Ada Sedikit Tips Dari Ayu Bagaimana Mengatur Waktu Untuk Tugas Pokoknya Di Masa Pandemi Tidak 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 Semoga saja kita ini dapat melakukan kegiatan pembelajaran secara tatap muka secara langsung. Tapi harapan ke depan bagi Ayu untuk pembelajaran jarak jauh ini gimana, Ayu? Harapan Ayu sih untuk pembelajaran jarak jauh ini, semoga lebih lancar saja ke depannya. Dan yang pasti, semoga pandemi COVID-19 ini segera cepat hilang dari negeri kita, sehingga kita dapat melakukan proses belajar-mengajar secara tatap muka, dan bisa bertemu dengan teman-teman, guru-guru, serta kita semua bisa beraktifitas seperti biasanya. Baik, terima kasih Ayu sudah meluangkan waktunya untuk tim jurnalistik. Demikian wawancara saya dengan seorang siswi Mansatu Moden Lubuk Linggau, Ayu Atika. Saya, Khairani Radhamiah, melaporkan secara langsung dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan kita saat ini saya sudah terhubung dengan salah satu guru biologi Mansatu Moden Lubuk Linggau, Ibu Eva Susianti, SPD. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Khairani. Bagaimana, Ibu, kabarnya di masa pandemi ini? Alhamdulillahirrobbil alamin. Kita masih diberikan oleh Allah SWT rahmat kesehatan, sehingga tetap beraktifitas, walaupun kebanyakan aktivitas kita itu di rumah. Alhamdulillahirrobbil alamin. Kami ini meminta waktunya sebentar, Bu, untuk berbincang-bincang mengenai pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 ini, khususnya kegiatan di Mansatu Moden Lubuk Linggau. Menurut Ibu, apakah adanya pembelajaran jarak jauh ini merupakan tindakan yang baik di masa pandemi ini, Bu? Di masa pandemi COVID-19, memang cara yang dirasakan paling baik adalah dengan cara pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan beberapa alat. Salah satunya adalah handphone. Di sana memanfaatkan jaringan internet. Kita di Madrasah Kaliah Negeri Satu Moden Lubuk Linggau, itu menggunakan aplikasi khusus yang resmi dari Kementerian Agama, menggunakan e-learning. Kemudian, menggunakan media sosial WhatsApp. kemudian bisa juga menggunakan Google Meet. Bisa juga menggunakan Zoom Meeting. Jadi, ada beberapa aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk belajar. Termasuk di WhatsApp itu mungkin video call, bisa juga pesan suara. Jadi, kita pilih alternatif salah satu yang paling gampang memudahkan guru berkomunikasi atau berhubungan dengan siswa. Ya, Bu. Ini kan di masa pandemi ini kita selalu, terutama menggunakan teknologi. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai anak-anak yang kurang dengan teknologinya? Maksudnya, GAPTEC, Bu. Itu gimana tanggapan Ibu? Ya, memang siswa itu tidak semuanya lancar ataupun paham menggunakan alat-alat teknologi yang berbasis internet. Nah, di sana diperlukan komunikasi. Artinya, kalau ada siswa yang sulit memahami instruksi dari gurunya, misalnya untuk mengirim PR atau tugas, belum mengerti, itu siswa harus aktif bertanya, kenapa temannya bisa sementara dia agak terlambat. Maka di situ diperlukan keaktifan siswa bertanya kepada teman-temannya yang sudah mengirimkan tugas. Atau bisa juga bertanya dengan gurunya yang apa namanya, yang memerintahkan membuat tugas itu. Dan aplikasi yang ada di dalam handphone, itu sebenarnya sudah dibuat sepraktis mungkin. Kemudian, kalau memang siswa itu benar-benar tidak bisa menggunakan, guru bisa mencari alternatif lain. Misalnya, dengan memfotokan tugas, kirim lewat WhatsApp. Nah, itu paling gampang sekali. Ya, paling gampang. Tapi yang terbaik adalah mengikuti instruksi atau apa yang diminta oleh gurunya. Kalau kumpulnya lewat e-learning, di sana ada kolom tugas. Nah, maka kirimlah sesuai petunjuk yang diperintahkan oleh gurunya. Itu yang lebih baik. Tapi kalau seandainya ada masalah jaringan, kuota, dan lain-lain, mungkin gurunya tetap menerima tugas itu walau hanya melalui WhatsApp atau di foto. Itu yang paling gampang sekali. Ya, itu yang gampang ya, Bu. Kalau menurut Ibu, adakah kesulitan Ibu selama mengajar di masa pandemi ini, Bu? Kalau kesulitan mengajar, Ibu rasa tidak ada ya. Karena saya sebagai guru biologi, secara pribadi itu memanfaatkan teknologi tadi. Ya, kalau kita ada aplikasi e-learning, e-learning saya gunakan. Baik itu untuk ulangan, ya, menggunakan CPT. Bisa juga mengirim bahan ajar. Ya, mungkin di situ ada powerpoint yang saya kirim lewat e-learning. Atau pengumuman-pengumuman. Itu di e-learning sudah ada barandanya, ya, ada wall-nya atau dinding. Ya, kalau kita ingin menginformasikan sesuatu, itu bisa melalui dinding e-learning. Ya. Kemudian, bukan hanya satu aplikasi yang digunakan. Tapi, secara pribadi saya juga menggunakan WhatsApp untuk menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan proses kegiatan belajar-mengajar, yaitu WhatsApp itu ya. Nah, mungkin bisa juga mengirim link bahan ajar yang sudah saya buat. Ya, di sini saya menggunakan aplikasi Sway. Ya, kenapa? Sway itu sangat praktis. Baik dari cara membuatnya maupun cara membagikan atau meng-share ke siswa. Ya, di Sway itu bisa berupa tulisan, bisa berupa gambar, bisa juga video. Nah, saya lebih memilih itu, karena menurut saya itu lebih praktis. Itu juga bisa dibagikan melalui WhatsApp. Ya. Untuk misalnya hapalan Quran, maka saya menggunakan pesan suara dan video call. Itu yang paling gampang. Ya. Tapi mungkin apa lagi yang digunakan, ya Bu? Apa lagi yang digunakan? Ya, Kak Erani. Mungkin misalkan tafis, itu mungkin lebih akurat dengan video call ya Bu ya. Karena kalau pesan suara, kita tidak tahu kejujuran dari siswa tersebut. Benar begitu, Bu? Ya. Ya, memang yang paling bagusnya langsung kita berhubungan itu ya. Baik melalui Google Meet, ya itu juga saya gunakan. Zoom ya. Nah, sewaktu-waktu, karena biasanya untuk aplikasi yang memunculkan wajah atau gambar itu, katanya itu membutuhkan kuota yang sedikit besar. Nah, makanya dalam proses KBM itu dimodifikasi. Mungkin minggu ini saya menggunakan Google Meet. Ya, ketemu siswa. Manfaatnya sangat banyak. Saya bisa langsung melihat siswa. Apakah kondisinya sakit? Apakah kondisinya sehat? Apakah sudah bangun tidur atau belum? Ya, sudah mandi atau belum? Itu terlihat. Ya. Nah, apakah keberadaannya itu siap untuk belajar atau belum? Itu akan lebih jelas ya. Dengan menggunakan aplikasi yang langsung ya. Yaitu misalnya Google Meet atau Zoom. Tetapi, tidak setiap minggu menggunakan aplikasi tersebut. Jadi, di selang-seling. Ya, mungkin minggu ini menggunakan, membagikan bahan ajar seperti suai, ya, PowerPoint, gitu kan. Minggu depannya mungkin saya menggunakan pesan suara, gitu ya. Nah, jadi dimodifikasi. Jadi, teknologi yang digunakan tadi, aplikasi yang ada di dalamnya digunakan secara berselang-seling, ya. Sehingga memudahkan pemahaman siswa yang belajar dari rumah. Jadi, banyak juga ya metode yang ibu kasih ke anak-anak, ya, Bu. Semoga kita juga dapat belajar dan mengajar itu secara langsung. Tapi, harapan ibu kedepannya untuk pembelajaran jarak jauh ini apa, Bu? Harapan ibu, ya, dalam kondisi COVID-19 ini, semoga kondisi pandemi ini cepat berakhir. Ya, cepat berakhir. Semoga, ya, pemerintah, ya, bisa mengusahakan, ya, vaksinnya, ya, vaksin dari virus COVID-19 dan obatnya. Nah, pemudahannya segera ditemukan sehingga kita bisa kembali normal. Kenapa? Karena yang kembali normal itulah yang paling terbaik. Kenapa? Karena yang paling terbaik adalah guru bertemu dengan siswanya secara langsung, ya. Dan pembelajaran melalui daring, ya, dalam jaringan. Kalau kondisi kita mulai normal, itu bisa juga kita gunakan suatu waktu. Membantu kita juga suatu waktu. Dan ibu harapkan teknologi itu sampai kita, apa namanya, gap-tech tadi, ya. Artinya teknologi itu cepat sekali berkembang, dan kita harus mengikuti perkembangan dari teknologi tersebut. Baik, ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk tim jurnalistik yang membahas tentang pembelajaran jarak jauh ini, ibu. Demikianlah wawancara saya dengan seorang guru biologi mansa pemodal lukulinggal, Eva Susianti, SPD. Saya, Kairani Ngeladabia, melaporkan secara langsung dari rumah. Demikianlah laporan mengenai pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 yang terjadi di mansa 1 model lukulinggal. Saya beserta tim jurnalistik yang bertugas pamit unduriri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.